Rahasia dibalik pertemunya Anis dengan AHY, Surya Paloh, Ahmad Syaihu, dan Yusuf Kala upaya menciptakan boneka proxy 2024 kah? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Selain SP, JK juga punya ambisi yang sama menjadikan Anis Baswedan sebagai calon presidennya. Kenapa harus Anis? Ini pertanyaannya. Karena Anis jauh lebih mudah diatur-atur sebab ambisinya hanya pengen jadi presiden saja. Kalau Anis bisa jadi presiden, maka JK akan lebih mudah ikut mengatur negara berikut segala kebijakannya untuk memuluskan banyak bisnisnya. Ya, Anis adalah anak ideologis dari JK. Artinya meski secara darah dan daging tidak ada hubungan, tapi Anis seolah banyak mendapat kemudahan jalan politik lewat jalurnya Pak Yusuf Kala. Dan hal ini diakui sendiri oleh Pak mantan presiden spesialis periode awal ini, dari zaman Pak SBY dan zamannya Pak Jokowi, yaitu Pak JK. JK memang seolah menjadi apa ya? Sebut saja ketua tim SES lah, seolah-olah ya. Kepala Bapilu, DPP Demokrat Andi Arief mengunggah foto Anis Baswedan bertemu dengan tiga ketua umum partai politik yang tengah menjajaki koalisi menghadapi Pilpres 2024. Dalam foto yang diunggah, Anis Baswedan tengah bersama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum PKS Ahmad Saiku, Ketum Nasdem Surya Palos, serta mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Pertemuan itu sebelumnya diketahui dari unggahan Kepala Bapilu DPP Demokrat Andi Arief di akun Twitternya, Minggu 18 September. Andi mengatakan, momen tersebut diambil di acara pernikahan anak dari kader partai Nasdem, Sugeng Prawoto. Acara tersebut dihelat pada Minggu malam 18 September. Diketahui, Partai Demokrat PKS dan Nasdem tengah menjajaki kemungkinan berkoalisi menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Petinggi masing-masing partai sudah bertemu. Tiga partai tersebut juga menyambut Anis Baswedan ketika menyatakan siap menjadi calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Ketua DPP Partai Nasdem, Vili Aditya, mengatakan, bahwa sikap Anis itu sejalan dengan keinginan kader partainya yang tercetus dalam Rakernas 2022. Dalam Rakernas itu, nama Anis menjadi salah satu dari tiga nama bakal capres yang berpeluang diusung Nasdem di Pilpres 2024. Meski demikian, Vili menyatakan keputusan terkait nama capres yang bakal diusung Nasdem akan diputuskan oleh Ketua Umum Surya Paloh. Sementara, kader Partai Demokrat juga mengidamkan Anis diusung bersama AHY di Pilpres 2024. DPD Demokrat DKI Jakarta berharap DPP mengutamakan Anis dan AHY untuk diusung di Pilpres mendatang. Ketua DPP PKS, Ahmad Mabruri, turut merespon positif. Menurutnya, PKS terbuka jika Anis membutuhkan partai politik untuk menjadi calon presiden. Wah, 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 makin tersirat ada udang di balik bakwan nih. Agaknya membuat curiga bahwa pertemuan antara mereka merupakan potensi duet maut untuk menciptakan boneka proksi elit berkementingan di negeri ini. Anis yang kita tahu sebagai pelopor bapak politik identitas di Indonesia nyatanya makin dilirik untuk dicalonkan dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Entah persona apa yang menyihir Caplin dan kawan-kawannya hingga terus mengawal Anis maju Pilpres. Padahal selama menjabat, praktis tidak banyak karya yang terlihat nyata berdabak pada mayoritas warga DKI Jakarta. Yang ada justru jauh lebih banyak program anfaedah, juga sisi kontroversial terkait penggunaan anggaran. Dan cara-cara liciknya dalam mengamankan posisi sehingga tak jarang muncul tudingan bahwa Anis seperti untouchable person dari jeratan hukum. Bahkan saat program Formula E diwarnai dengan berbagai polemik, tak sampai terdengar ada persidangan yang harus dihadapi Anis terkait kasus tersebut, yang mungkin saja mengarah pada pelanggaran hukum seperti praktek korupsi. Tapi begitulah saktinya nama Anis Baswedan yang tak tersentuh hukum walaupun beribu pelanggaran yang dilakukan. Sehingga ada Invisible Hand yang menjadi tameng Anis dalam melakoni drama politiknya di ibu kota. Mungkinkah pertemuan antara Anis dan jajaran elit politik Indonesia ini merupakan sinyal men bahwa Caplin dan kawan-kawannya dibalik saktinya nama Anis Baswedan? Atau justru malah potensi menciptakan boneka proksi Anis? Yang barang tentu dipakai demi kepentingan si pemilik boneka dan segala macam agendanya untuk negeri ini. Jika memang begitu, sebaiknya Anis segera sadar diri sebelum terlambat. Karena yang namanya boneka mainan, kalau memang dianggap sudah tidak bisa dipakai lagi, ya otomatis akan dibuang dan digantikan boneka lain menurut pandangan dan kepentingan dari si pemilik boneka itu. Jadi, bagaimana menurut Anda?